Kitek Informasi Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono, meminta maaf setelah pernyataannya tentang janda menuai polemik. Ia menyadari bahwa candanya tersebut kurang tepat dan tidak bijaksana. Permohonan maaf diunggah oleh Suswono di media sosial miliknya. Dalam keterangannya, Suswono menjelaskan dirinya tidak bermaksud untuk menyinggung tentang janda, apalagi mendeskribitkan nabi yang menjadi teladan umat Islam. Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam konteks bercanda, menanggapi celot tukang seorang warga. Meski demikian Suswono menyadari apa yang dilakukannya merupakan kekeliruan dan keteledoran, kedepannya ia akan lebih berhati-hati dalam berucap. Ia pun bersedia jika harus mendapatkan kritik keras dan komentar dari siapapun atas ucapannya. Dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim. 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 Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Tidak pernah terbersih dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendeskribitkan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, itu adalah keteleboran yang sudah tidak sepatutnya saya sampaikan dalam seharusnya dalam forum tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi dengan tulus, saya memuang maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tersebut. Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran bagi saya untuk berhati-hati di dalam berkomunikasi. Dan saya akan menjadikan hal ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk saya. Terima kasih telah menonton!